Bersiaplah Games Plus Competition Nantikan Games Plus Competition, segera Ayo bro, 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 semua bro, bro Pocong keserupan Kuntikawe malah diprank hantu aslinya Video viral ini memperlihatkan seorang pemuda berpenampilan seperti hantu kuntilanak Berhasil menakut-nakuti remaja yang sedang singgah di depan sebuah bangunan kosong Tapi tidak disangka ketika kuntilanakwe akan ngeprank sasaran keduanya Kuntilanak asli tiba-tiba menampakkan diri di belakangnya Dan jadilah si kuntilanakwe berhadapan dengan yang aslinya Ngeprank jadi hantu malah keserupan Penampakan hantu asli saat sedang membuat konten ngeprank menakut-nakuti orang Seperti pada video tadi, pernah juga terjadi pada pembuat konten prank hantu yang lain Bahkan ada pelaku prank yang tampil dengan kostum dan hiasan menyeramkan Diganggu hantu asli hingga mengalami keserupan Seperti pada video berikut Tim prank pun heboh dan panik Ketika mengetahui rekannya bertingkah aneh Dan masuk ke dalam kebun pohon pisang Setelah ada penampakan kuntilanak asli yang terekam kamera Pocong keserupan pocong Kena batunya karena menakut-nakuti orang dengan berpenampilan hantu di lokasi yang sepi dan gelap Juga dialami pocong kawai ini Belum juga dapat korban yang ia prank Si pocong kawai malah ketemu pocong asli Yang berdiri tepat di belakangnya Apesnya lagi, pocong kawai itu terlihat seperti keserupan Sehingga membuat takut rekannya Belum juga nge-prank malah di-prank duluan sama si poci Baru juga bersiap untuk nge-prank Pocong kawai ini sudah diuntit hantu aslinya Dari jarak yang tidak begitu jauh dan gelap Penampakan hantu yang asli itu ternyata tidak disadari oleh si pocong kawai Hingga akhirnya, juru kamera memberi tahu bahwa ada penampakan yang menakutkan Alhasil, pocong kawai pun ikutan takut dan kabur bareng Rencana bikin konten prank pun jadi berantakan Prank gagal malah ketemu yang asli Niatan menakut-nakuti sejumlah remaja yang sedang tertidur pulas Pemuda berpenampilan pocong ini malah ketakutan sendiri Sebabnya, saat sedang membangunkan para calon korban pranknya Pocong kawai ini malah melihat penampakan pocong asli Yang wujudnya sangat menyeramkan Makanya mas, jangan suka nakut-nakutin orang Jadi yang asli turun tangan deh Mitos bagi wanita hamil Selama menjalani kehamilan, banyak ibu hamil yang mempercayai berbagai rumor dan mitos seputar kehamilan Padahal, mitos tersebut belum tentu benar adanya Apa saja, ini dia Mitos ibu hamil tidak boleh memotong rambut Sebagian ibu hamil memilih untuk menunda memotong rambut Karena menganggap bahaya untuk janin Rambut diakini dapat menyalurkan kekuatan hidup dan energi Memotong rambut dipercaya bisa menyebabkan hilangnya kekuatan dan mengurangi umur seseorang Anggapan memotong rambut saat hamil berbahaya untuk janin hanyalah mitos belaka Mitos ini berkembang di sejumlah kebudayaan Beberapa budaya juga percaya memotong rambut saat hamil bisa membawa nasib buruk Memicu keguguran dan bisa menyebabkan komplikasi kesehatan bayi lahir Bentuk perut ibu hamil tentukan jenis kelamin janin Di kalangan masyarakat, banyak yang menerka-nerka jenis kelamin bayi bisa dilihat dari bentuk kehamilan si ibu Perut ibu hamil mulai terlihat perubahannya berbeda-beda Jika bentuk perut yang membulat saat hamil, tanda bahwa ibu sedang hamil bayi perempuan Sedangkan perut yang terlihat turun atau lonjong, pertanda sedang mengandung bayi laki-laki Mitos sih harusnya, karena keluarga Evelyn pun ada yang pernah hamil Dan mereka percaya dengan hal-hal seperti itu, kenyataannya juga tidak selalu benar Misalnya kayak bentuk perut tertentu akan melahirkan anak laki atau perempuan Udah ditebak nih laki nih, ternyata yang keluar juga tetap cewek gitu Sebenarnya cara paling akurat untuk mendeteksi jenis kelamin bayi dalam kandungan Adalah melalui pemeriksaan USG yang dilakukan oleh dokter kandungan Ibu hamil tidak boleh keluar malam Ada anggapan ibu hamil keluar malam hari sebagai pantangan Dipercaya dapat mendatangkan risiko kesehatan bagi ibu hamil maupun janin Sampai saat ini, tidak ada penelitian ilmiah atau bukti medis yang menyatakan keluar malam berbahaya bagi ibu hamil Begitu juga dengan anggapan bahwa dampak sering keluar malam saat hamil akan menyebabkan nyeri sendi pada ibu hamil tidaklah benar Meski tidak ada larangan, keluar malam saat hamil terkadang memang meningkatkan risiko kesehatan Waspada, ibu hamil tidak boleh bunuh binatang Larangan membunuh binatang saat hamil sangat populer di kalangan masyarakat Bukan hanya untuk ibu hamil, bahkan untuk suami pun dilarang Karena banyak orang percaya, membunuh binatang saat hamil bisa membuat janin yang ada di dalam kandungan menjadi cacat Lainnya yang dipercaya jika membunuh binatang, yaitu wajah yang bayi saat lahir akan mirip seperti binatang yang dibunuh tersebut Oh kalau misalnya kita membunuh hewan, terus anaknya lahir sesuai hewan yang kita bunuh gitu atau jadi butuhnya gak baik Hmm perpanyakan sederhana, kalau kita bunuh nyamuk ya kan rasa anak kita lahirnya kayak nyamuk, ya gak sih? Tidak boleh membatin orang lain saat hamil Kebiasaan membatin kepada seseorang saat hamil Dipercaya akan membuat bayi yang di dalam kandungan mengalami hal serupa Dengan apa yang dilakukan oleh ibunya Hal ini dipercaya jika sifat buruk orang yang dibenci akan menurun pada bayi yang sedang dikandungnya Oleh sebab itu mulai hari ini untuk para ibu hamil harus selalu berpikir positif dan hindari stres Terima kasih sudah menonton!